Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menjelaskan Penggunaan media pembelajaran Pop up book yang kami buat Ada pun materi yang kami ambil Yaitu materi Iklan, slogan, dan poster Untuk KD sendiri kami mengambil KD 3.3 yaitu Mengidentifikasi informasi Teks iklan, slogan, atau poster Yang membuat bangga dan memotivasi Dari berbagai sumber Yang dibaca dan didengar Nah, pasti teman-teman Sudah penasaran dong, seperti apa sih Isinya? Yuk, kita simak Video ini Pada halaman pertama Berisi materi tentang iklan Nah, isinya berupa Pengertian Tujuan Contoh iklan Dan pada akhir materi terdapat Mini quiz Nah, untuk teknis mini quiz ini Yaitu Guru memilih Acak Siswa didiknya Nah, kemudian Siswa yang telah terpilih Dipersilakan untuk maju ke depan Setelah sampai di depan Kelas Siswa memilih Nomor yang tertera pada media Pembelajaran kami Nah, setelah siswa memilih Kemudian siswa bisa membuka Nomor yang telah dipilih Misalkan Saya memilih nomor 2 Nah, berarti Saya harus menjawab Soal yang ada pada nomor 2 Yaitu Fungsi iklan bagi Pemerintah Nah, jika siswa Salah dalam menjawab Maka siswa akan Mendapatkan hukuman Oleh guru Tentunya Hukuman yang didapatkan Adalah hukuman yang bersifat Mendidik Misalkan Bisa menyanyi Lagu-lagu daerah Ataupun menghafalkan Pancasila Dan lain sebagainya Intinya Hukuman itu Bersifat untuk Mengenalkan Budaya Yang ada di Indonesia Kita balik ke Halaman yang kedua Yaitu Ada materi Tentang slogan Isinya sama Yaitu Meliputi Pengertian Tujuan Contoh Dan Ada pun Mini quiz Nah, teknisnya sama Seperti Yang telah Kami jelaskan sebelumnya Dan Hukumannya Tetap sama Nah, kemudian Di halaman selanjutnya Yaitu Ada materi Tentang poster Nah, ada pun Isinya yang pertama Yaitu Meliputi Pengertian Tujuan Contoh poster Itu sendiri Dan masih Kami masih Menyisipkan Yang namanya Mini quiz Nah, mengapa Kami selalu Menyisipkan Mini quiz Alasannya Karena Untuk Mengetahui Potensi Ataupun Pemahaman siswa Mengenai materi Yang telah Dipelajari Tentunya Setelah ada Mini quiz ini Pemahaman siswa Menjadi lebih Mendalam Dan siswa Bisa Memahami Secara Menyeluruh Karena Benar-benar Diambil Dari Pemahamannya Sendiri Nah, kemudian Di halaman Terakhir Yaitu Materinya Berupa Unsur-unsur Pembertukan Iklan Slogan Dan poster Pola Penyajian Iklan Slogan Dan poster Dan perbedaan Iklan Slogan Dan poster Ada pun Kami telah Menyusun Tugas Akhir Dari Media Pembelajaran Ini Yaitu Dapat Dibuka Dalam Ini Dalam panah Ini Bisa kita Tarik Dan akan Muncul Soal Ataupun Tugas Yang Harus Dikerjakan Oleh Siswa Nah, disini Ada petunjuknya Yaitu Bentuklah Menjadi Beberapa Kelompok Carilah Contoh Iklan Slogan Dan poster Kemudian Analisis Informasi Apa saja Yang kamu Dapatkan Tampilkan Hasil Kerja Kelompokmu Di depan Kelas Nah, tujuannya Dibentuk Kelompok Adalah Untuk Bisa Meningkatkan Kemampuan Bersosialisasi Siswa Antara Individu Yang Lain Nah, selain Itu Jika kita Ketahui Bahwa Dalam Setiap Kelas Tentunya Pemahaman Siswa Berbeda-beda Nah, dengan Adanya Tugas Seperti Ini Diharapkan Siswa Bisa Saling Bertukar Pikiran Ataupun Saling Bertukar Pemahaman Mereka Sehingga Nanti Dapat Timbul Atau Dapat Muncul Hasil Kerja Yang Memiliki Banyak Pemahaman Yang nanti Kemudian Disatukan Jadi Satu Pemahaman Baru Nah Adapun Tugas Ini Dibuat Selain Untuk Meningkatkan Kemampuan Bersosialisasi Siswa Ini Juga Digunakan Untuk Mengetahui Sejauh Mana Pemahaman Siswa Mengenai Materi Yang Ditampilkan Dalam Media Pembelajaran Pop Up Book Ini Nah Mungkin Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Mengenai Teknis Penggunaan Media Pembelajaran Pop Up Book Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Pembelajaran